Hai Aduh baru nyampe spot malam hujan ini bos mendung itu mau hujan ngopi sih ya pagi-pagi ngopi tadi dari rumah belum ngopi mantap eh semoga enggak hujan mendungnya segera pergi baru kita mancing ini udah Aduh udah nyampe spot ini basi setting nih jurannya nih berdana mau woi woi lalu mancing pasiran tapi malah nyampe spot anginnya kenceng dan mendung ini eh eh malah terang-terang bie anginnya orang terang-terang anginnya udah mending ini pas anginnya bos Oke kita berangkat mancing ini lokasnya di pemerintah ombak Pantai Karanguni ini yang itu Pantai Gelagah itu bagus ya menurutnya bagus ini bos buat mancing oke kita mancing bos Aduh itu biasa nih bos sempatnya pakai undur-undur Wah ini casting malah bagus ini bos pakai software tapi enggak bawa alat casting cuma bawa alat tumpan tangumpan aja lah ini bos coba sini dulu bos nanti kalau nggak ada makan kita coba ke sana bos ke pasiran pakai undur-undur rumpanya ini harusnya mantap sekali nih bos harusnya nyedot-nyedot wuhh langsung lurus nih harusnya ini bos dari pinggiran itu eh 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 pertama buat ikan garon ini bos namanya bos pindah pasiran ini enggak ada makan cuma satu tadinya lumayan jauh mas perjalanannya mas itu dari sana kita manceng ke sana aja ya di dekat orang manceng itu luar biasa ini panasnya ini karena semalam hujan ini lagi paginya ini panas banget ini habis mendung nanti pasti diwasa wajahnya bos tapi itu udah mulai panas tapi anginnya masih kenceng ini juga nanti anginnya reda ya bos lewat Lopeng londong makan ya uh 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 oh Karod lumayan Garon Garon seperti biasa nih Oke undur-undur tadi beli di tempat yang kemarin saya beli itu di Bapak Wiyo Myono itu tempat langgaran jaya kalau beli empat tempat lagi ya besi jam tengah sembilan ini was padahal diberangkat dari rumah jam setengah enam tapi di baru bisa manceng jam setengah sembilan ini karena tadi mendung terus sanginya menceng banget tempatnya lumayan bagus ini semoga ada ikannya gede ya semakan ikan trek 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 lumayan bas habis hujan terbitlah ikan bas wuhuu lari-lari was tanya kendur-kendur-kendur jujurannya kenapa ini karun lagi kah wuih wuih iya garun bas lumayan ukurannya 5 dari hari ini hehehe habis hujan terbitlah ikan hehehe hai 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 yung hasmi nyokot tewas kita lempar lagi nih Oke udur-udur mumpung saya ada makan ini was biasa kalau ikan-ikan garot itu rombongan yuk makan lagi yuk tumpanya banyak tapi cuma ada 4 orang ini 1234 yang sana cuma satu orang biasanya banyak yang mainin di sini bos enggak lari duduk duduk Oh enggak lari Oh enak lagi bos wu 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 pantap Habisujan terbit layakan Walah tak berubuh Asam Hehehe dapet lagi bas baru aja dilempar langsung dapet lagi mantap sekali ini spot pokoknya habis hujan terbentai kan hehehe dapet tiga ini bos empat kali lempar dapet tiga lumayan ukurannya juga lumayan ini bas tuh empat dari oke kita lempar lagi ya bas jadi matapati yang pasti udah gede pantingnya nggak usah aja pakai mata panting ini nomor 14 ini kukuru lumayan ini bas Bane tipis tapi lumayan kuat ini mau baca sampai atas ini bas tadi apa tas panting saya hampir kontal untung ketahuan bos kalau nggak ketahuan 12 tapi tas panting saya Growth track guys hai 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 bos dapat lagi deh bos Baron alias ikan juga itu sini mantap belum panentek bos asem kiwak lagi makan-mangan nentek padahal oke loh pangani jingkeng gua sempat nih asem-asem yang menyuruh umpan ini jingkengnya banyak banget ini bas jingkeng atau kepiting itu loh kepiting pasir nih ya bahwa yang dulu mancing kali ini asem umpan nentek banget jingkeng dapat empat ekor atau lima ekor ini lima ekor bas